Intro Puluhan Kepala Desa di Kabupaten Sidrop mendatangi kantor badan keuangan dan kas daerah Sidrop di kompleks kantor SKPD Sidrop untuk menuntut gaji mereka yang belum terbayarkan pada Senin 27 Desember 2021. Kepala Desa Sereang Sidrop Ukas menyampaikan Ini bukan demo, kami hanya ingin menuntut hak, kami akan mendatangi kantor bupati namun jika tuntutan kami hari ini tidak dipenuhi, maka besok kami akan melakukan aksi demo besar-besara. Ukas menjelaskan selama 3 bulan terakhir baik tunjangan, gaji kades, perangkat desa, imam desa, guru mengaji dan BPD belum dibayar. Kisarannya pun beragam, ada yang 2 bulan, ada juga yang 3 bulan. Karena itu kami para Kepala Desa akan ke kantor SKPD untuk mempertanyakan hal tersebut. Kepala Badan Keuangan dan Kas Daerah Sidrop Nasruddin Waris mengatakan, hingga saat ini kas daerah kurang, sehingga pihaknya menargetkan pembayaran gaji dan tunjangan kades dilakukan Januari 2022. Kecuali fisik akan kami usahakan tahun ini dibayar, karena anggarannya tidak bisa menyebrang di kantor BKAD. Puluhan kades itu diterima langsung Kepala BKAD Nasruddin Waris, namun pertemuan yang berlangsung sekira 30 menit lebih itu tidak membuahkan hasil. Bahkan dalam pertemuan itu, kades A. Bokongan Andik Tamrin menggebrak meja karena kecewa, tuntutannya tidak dipenuhi dan meminta seluruh kades keluar ruangan. Para kades itu tidak menerima jika gaji mereka menyebrang di 2022 dan bersikeras agar hak mereka dibayar paling lambat akhir tahun ini. Selain itu, mereka juga mengancam akan mogok melakukan layanan, termasuk tidak ikut dalam gerakan vaksinasi. Karena tidak puas dengan penjelasan Kepala BKAD, puluhan kades mendatangi ruangan kantor Wakil Bupati Sidrap. Para kades langsung diterima Wakil Bupati Sidrap, Insinyur Haji Mahmud Yusuf, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, Sudirman Bungi, dan Kepala BKAD Sidrap. Dalam pertemuan itu akhirnya menemukan kesepakatan hingga puluhan kades yang hadir tersenyum dan mengurunkan niat demo dan mogok layanan. Usai mendapingi Wakil Bupati Sidrap, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, Sudirman Bungi, menjelaskan, kehadiran Kepala Desa tersebut merupakan bentuk kekhawatiran jika di akhir tahun ini hak-hak mereka tertunda, seperti gaji Kepala Desa, perangkat desa, dan imam desa. Sehingga para Kepala Desa ini menyampaikan kekhawatiran tersebut kepimpinan dalam hal ini Bapak Wakil Bupati Sidrap. Namun setelah berbincang dan Kepala Keuangan sudah menyampaikan bahwa untuk hak-hak perangkat desa akan terbayarkan. Insya Allah hak-hak perangkat desa akan terbayarkan, kalaupun misalnya tidak 100 persen, maka sebagiannya itu akan dibayarkan pada awal tahun depan. Begitu selesai penetapan desa masing-masing. Sementara dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sidrap, Insinyur Haji Mahput Yusuf mengatakan, ada beberapa desa yang belum memenuhi target. Ia berharap agar Kepala Desa juga dapat memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan tidak lagi ada yang saling menyalahkan. Untuk hari ini kami mengajak 68 Kepala Desa. Ya mudah-mudahan 68 Kepala Desa ini bisa hadir semua. Tanggah ini Kepala Desa, perangkat desa, imam desa, imam mestri, petugas sara, imam sani, dan BPD. Sampai tanggal hari ini, tanggal 27 Kepala Desa ini, kita semua Kepala Desa belum terbayarkan. Bolehnya itu, hari ini kita mau melakukan aksi menuntut hak ini. Misalnya kita akan langsungkan di kantor SKPD. Kita mau ketemu dengan Kepala Keuangan, kemudian lebih sepap Bupati atau Pak Sedan, demi ada kejelasan tentang dana ini. Kenapa sampai hari ini kita tidak terbayarkan. Dan mengingat bahwa dana ini tidak mungkin tidak ada. Kenapa? Bahwa anggaran APBD kebupati itu 10% keluar dari situ. Tentunya kalau anggaran APBD kebupati ke luar, otomatis ADD sudah ada di situ. Itu yang kami mau pertanyakan. Sampai sini untuk mengonfirmasi itu, karena kejajiannya memang seperti tahun lalu, bahwa ada kurang lebih 4 miliar itu harus menyeberang ke 2021 dari 2020. Tapi kita bayarkan juga, bayarkan di Januari. Tapi tahun ini dia tidak minta lah, dia tidak mau lagi ada seperti itu. Dia ingin betul-betul apa yang menjadi harapannya itu dibayar tahun bulan 12, itu betul-betul dilakukan. Solusinya kita berhitung ini. Ada masih ada berapa hari ini tersisa, sepatutnya ada dana transfer yang masuk lagi. Seperti dana bagi hasil itu, ya mudah-mudahan ada tertransfer dari provinsi. Sehingga ruang fiskal untuk membayar semua ini dapat kita lakukan. Bahwa memang posisi kas untuk akhir tahun itu selamanya memang sangat terbatas untuk menunggu semua tanggian yang ada. Ini karena persoalan depisit. Dan beberapa capai-capai target pendapatan itu tidak mencapai seperti apa yang kita harapkan. Seperti tadi, dana bagi hasil itu kan tidak mencukupi seperti apa yang menjadi target kita. Kita harapkan bahwa meluncur semua dari dana bagi hasil ini, tetapi kenyataannya kan tidak, Pak. Kalau tahun sebelumnya sampai bulan September, tapi tahun ini hanya sampai Juli. Nah inilah yang menjadi hambatan-hambatan di dalam memenuhi senuruh tagian-tagian yang ada. Termasuk dari permintaan abdesi untuk pembayaran siltap terakhir ini. Ya terpaksa kita melakukan nego-nego dengan memampatkan sisa-sisa anggara yang masih ada ini. Dari Kabupaten Sidrop, Erwin Parolai mengabarkan.